Pemirsa seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa dievakuasi menyeberangi sungai Cirompang menuju rumah sakit di Garut, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan lantaran jembatan penghubung dua desa, roboh diterjang banjir beberapa waktu lalu. Sambil berbaring di atas tandu, ibu hamil ini berusaha diseberangkan warga melalui sungai Cirompang berarus deras. Menuju rumah sakit umum Pamengpeuk, Garut. Evakuasi ini dilakukan lantaran jembatan penghubung desa Gunamekar, kecematan Bumbulang. Roboh diterjang banjir beberapa waktu lalu. Sang ibu hamil Siti Sofia, 35 tahun ini harus gerak rumah sakit karena hendak melahirkan. Sang ibu dan anak selamat usai menjalani proses melahirkan di rumah sakit. Sungai harus disetandu, melalui tandu, menuju desa Jagabaya, dibantu oleh bidan. Alhamdulillah, anak dan istri saya selamat. Akibat jembatan penghubung antar desa ini roboh diterjang banjir, sejumlah warga terpaksa menyeberangi sungai untuk bisa beraktifitas ke desa lain. Warga berharap jembatan segera diperbaiki oleh pihak pemerintah setempat. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, Ainews, melaporkan.